Jajaran anggota Polsek Arjewinangun, gencar melakukan razia penyakit masyarakat di wilayah hukum Polsek Arjewinangun, Kabupaten Cerbon, salah satu sasarannya minuman keras. Petugas menyasar warung yang menjajakan minuman keras dari warung-warung di sepanjang jalan Pantura Bypass Arjewinangun dan melakukan penggeledahan. Petugas berhasil menyita ratusan botol miras dari tempat lokasi. Sebelum dirazia, petugas mendapat informasi adanya warung yang menjual miras di wilayah hukum Polsek Arjewinangun. Petugas langsung bergerak dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang menjual miras. Puluhan miras dari berbagai jenis berhasil ditemukan dan berhasil disita. Jumlahnya lebih dari 300 botol miras jenis ciu dan berbagai jenis rasa. Dengan kemasan botol plastik dan 40 botol pabrikan. Kapolsek Arjewinangun, Kompol Sayidi, melalui kanis samapta Ibda Kabangun mengatakan, dengan digelarnya operasi penyakit masyarakat ini, diharapkan bisa tercipta kondisi kaptimas yang kondusif, khususnya di wilayah hukum Polsek Arjewinangun. Minuman di wilayah Harjewinangun, ini selama 2 minggu terakhir, Pak. Dalam rangka untuk menjaga kaptimas di wilayah Harjewinangun, karena banyak anak-anak muda, anak-anak pang, yang sering kita temuin setiap malam minggu itu minum-minuman di lampu merah atau apa. Jadi kita langsung kembangkan untuk di mana penjualnya. Jadi kita cita semua, inilah semua barang-barangnya. Seperti minuman botolan, masoka, anggur. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi miras, karena dapat merusak kesehatan, dan jika dioploh juga dapat membahayakan nyawa. Ali Mudin, RCTV, Cerebon.